Tapi dia kan mirip Raja-Raja Jawa yang mengumpulkan Abdi Polo Widjo itu loh Orang-orang jelek yang tujuannya adalah menyerap energi buruk Lihat orang di sekitarnya Mas Saya tidak perlu menyebutnya Ada beberapa orang Orang-orang UGM disitu semua Tidak termasuk orang UGM yang saya ingin Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Putu TA Kepala Sukumojo Dan kali ini kami datang ke kampus dan di fakultas Salah satu fakultas terbesar di UGM Yaitu fakultas sosial politik Ilmu sosial Ilmu sosial politik ada isopol I nya dua Ilmu sosial dan ilmu politik Ilmu sosial dan ilmu Kalau dulu visipol ya Ya visipol Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Tetap sih kepanjangannya Sama ya mas ya Yang bisa bertarung dalam perebutan dekan kalau fakultas besar ya mas ya Eh sorry Rektor Rektor Kalau hukum gak bisa ya mas Bisa Lumayan bisa Pernah Pernah kan ada Rektor dari kita Kusnadi Oh Pak Kusnadi Malah Rektor yang terkenal Iya Kusnadi dari fakultas Rektor lapangan itu Yang ini kan KKN Iya betul 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 Dan diingat oleh inilah Para mahasiswa 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 tua sebagai salah satu dosen yang penuh terobosan Kalau di filsafat kan gak mungkin Gak mungkin Kenapa gak mungkin Ya gak mungkin Fakultas kecil Yang mungkin kan Berapa tuh mahasiswanya saat itu Saat langkatan kalau saya 60 Seluruh fakultas itu ya 75 sebetulnya tapi yang masuk biasanya Gak tau kalau sekarang Semenjak Dian Sastra ADC Terus ada Rocky Gerung Ya mungkin Iya di UI disini gak Loh Kalau Dian Sastra Efek kan dimana-mana Saya sih membayangkan Kau bilang tadi ada putut, EA gitu Belum ya belum ngangkat Jauh Belum Kalau saya ini fans Roma jelas Oh iya Rombongan fans Roma di belakang saya ini yang gede Tetap dengan Dr. Abdul Ghafar Karim Yang masih pakai batik karena habis menguji disertasi atau Disertasi Wow Eh kampus sebelah malah makanya rapi banget Di UMJ Di UMJ Wah hebat juga ya Anda suka genah di Iya 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 betul Harus pakai batik ada ketentuanya pakai batik muji Dan tentu saja Dr. Jinal Arifin Mukhtar atau Mas Tuceng Yang barusan punya akun Youtube 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 Wah keren Mas semoga sukses lah Sudah 1 juta followernya ketanya dalam berapa hari 1 juta insya Allah Jadi nanti ada saingannya Pak Refli Harun Supaya jangan yang keras-keras lah Perlu saya bilang like subscribe Gini gini harus gini Nanti muncul disini Harusnya langsung saja teman-teman bisa kunjungi akun YouTube Mas Uceng Mas Jinal Arifin Mukhtar nama akunnya Dan kita akan dapat semoga dapat pelajaran banyak Di acara ini kita kerjasama dengan Pares Sebuah lembaga yang ada di lingkungan Visipol UGM Bisa dijelaskan Mas Abdul Kak Ghafar? Ya Pares itu ya ada di lingkungan Tapi juga gak ada di lingkungan Visipol sebenarnya ya Di lingkungan itu maksud saya orang-orangnya ada disini gitu Ya jadi Pares itu adalah singkatan dari Perhimpunan Analis Risiko dan Settlement Politik Di singkat Pares aja Padahal itu juga bahasa yang berbeda ya Pares Itu sebenarnya lembaga yang kita bentuk untuk memudahkan bergerak aja Orang-orangnya ya orang-orang sini semua Dosen-dosen, mahasiswa gitu ya Karena kalau mengandalkan prosedur dan anggaran pelat merah Banyak sekali rambu-rambunya ya kita gak lincah bergerak Tapi apa yang diurus oleh Pares? Sama edukasi juga ya edukasi politik Kalau departemen kan formal Kalau Pares mengelola yang versi media ke publik Menyampaikan edukasi publik Gitu sih tujuannya Kok sering keluar kota dalam konteks Pares biasanya apa tuh? Biasanya kalau ada taping ya kita menemui tokoh yang mau diangkat Karena salah satu fokus kita dalam tahun ini Misalnya itu soal multikulturalisme Bagaimana melihat Indonesia dari sudut pandang beragam Kita ketemu siapa-siapa gitu ya Mas Putu juga kan pernah tampil disini sebagai penerbit Sebagai penulis Sebagai penulis Bahwa hanya 5% katanya penulis yang survive Dia 1% diantara 5% itu Di dalam 5% ada lagi gak layer? Ada lagi Ada 2 Sejahtera Super elitnya itu Jadi 5% itu yang survive Artinya tidak perlu mencari pekerjaan yang lain 95% itu harus nyari kerjaan yang lain untuk jadi penulis Dari 5% itu berapa persen yang jadi Ada 2% yang sejahtera Nah itu dia masuk Berapa persen dari 2 itu yang jadi crazy rich? Gak ada? Belum ada? Dia masuk 1% Kalau di Indonesia gak ada Kalau di dunia kan ada ya Iya 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 Nah Sore ini teman-teman Kita ngobrol di Taman Visipol Dan tentu saja Kita akan ngobrolin soal isu penundaan pemilu Sudah dibahas di banyak media Dan sudah dibahas Mas Ucek sudah di TV saya lihat kemarin itu Ada kali 11 atau 12 beliau ngomong soal itu Tapi dinamikanya menarik Karena terakhir-terakhir kayaknya beberapa partai sudah mulai goyang gitu ya Cuma sepertinya agenda ini bakal terus Virasat saya begitu Karena belum ada apapun ya Yang menunjukkan tanda-tanda bahwa Presiden Jokowi atau orang-orang istana Yang membuat statement yang clear soal itu Nah saya Saya mau melihat dari sisi yang agak dalam lagi Karena ini ada ahli hukum tata negara Dan Mas Gafar adalah pakar politik Dari sisi politik Mungkin dong Mas ya Nunda pemilu Kita lihat nanti Ini kenapa enggak enak aja di posisi saya gini Kalau dari sisi teori politiknya mungkin gak? Mungkin aja sebenarnya Cuma ini kan sistem presidensial ya Mungkinnya itu tidak sebanyak kalau sistem parlementer Kalau dalam sistem parlementer Mengatur jadwal pemilu itu termasuk dalam strategi pemenangan Dan itu dibenarkan Jadi maju mundur Pemerintahan dalam sistem parlementer kan boleh berganti karena sebab-sebab khusus Misalnya nih Ketua parpol tidak lagi menjadi ketua parpol Kalau parpolnya menangkan dia jadi Perdana Menteri nih Tapi kalau ada muktamar Kemudian dia tidak lagi jadi ketua parpol Dia otomatis berhenti jadi Perdana Menteri digantikan oleh ketua parpol baru Ini contohnya artinya eksekutif bisa ganti kapan aja tanpa rakyat menyetujuinya lewat suara Atau pemilu bisa dimajukan dimundurkan tergantung kalkulasi kekuatan politik Kalau parlementer Presidensial tentu saja tidak semudah itu Karena fixed termnya itu Tapi kalau ditanya dimungkinkan apa enggak secara teoretik ya dimungkinkan Secara teori politik secara ekosistem politik sekarang yang ada di Indonesia Mungkin enggak? Secara ekosistem politiknya ya dimungkinkan sebenarnya ya Dalam arti sebab-sebabnya ada sebab-sebab yang masuk akal Jadi mundur lagi 2 tahun ke 71 Kita pernah maju pemilu kan abis 97 pemilu, 99 pemilu lagi Kalau dari segi, kalau ya saya ulangi kalau ya Kalau dari beberapa variable apa yang diomongkan banyak orang sebenarnya agak masuk akal ya Iya beban ekonomi Kemungkinan krisis Ya kan Covid Terus agenda-agenda pembangunan yang strategis belum selesai Artinya itu memungkinkan Karena tahun 1969 salah satu alasannya adalah pemulihan ekonomi Tahun 1946 jelas ditunda karena masih revolusi ya Dan kita juga belum diakui betul sebagai sebuah negara Kalau alasannya kan itu bisa disepakati secara politik Tapi yang benar secara teoretik kan belum tentu benar secara praktikal Karena di kita ada hambatan bernama konstitusi Nah itu urusan dia nanti juga Kalau dari sisi politik dulu Dari sisi politik Apa yang mensahkan secara politik kemudian ini layak gitu Secara sosiologis lah Sosiologi politiknya Politik kan soal power sebenarnya ya Soal power dan bagaimana power itu disepakati oleh aktor-aktor besar Sesederhana itu sebenarnya Jadi kalau aktor-aktor utama menyepakati pemilu ditunda dan tidak menimbulkan masalah Sebenarnya tidak apa-apa Kan itu penyepakatannya Kalau kembali ke contoh tahun 1969 Itu kan kesepakatan antara angkatan darat waktu itu Golkar lalu beberapa partai Mari kita tunda Mereka menyepakati ya Beberapa hal besar di banyak negara dikunci dengan referendum Artinya meskipun kekuatan politik besar menyepakati Tapi tanya dulu ke rakyat Rakyat setuju lanjut rakyat tidak setuju tidak lanjut Gimana cara tanyanya ke rakyat? Referendum penentuan pendapat rakyat Ya Tapi kalau dalam politik ya Murni melihat teori politiknya Pertimbangannya soal power aja Kalau disepakati oleh pemegang power yang besar-besar Silahkan Kalau dari variabel power sebetulnya hampir tidak ada ambatan Mestinya Presiden Jokowi kalau mau menunda Partai-partai politik sebenarnya kan 80% ada di pihak Presiden Jokowi Beliau mengendalikan TNI dan Polri Ormas-ormas juga dibuah kendali beliau Paling yang demo nanti mahasiswa Atau apa lagi Sebentar selesai Kita lihat nanti dia ikut demo Gitu gitu Kira-kira kok Kok kayaknya mungkin nih Ya Kalau kembali ke purely political analysis Dalam arti melihat peta kuasa Ini bisa-bisa aja Bisa aja Cuma Dengan desain kepartaian di Indonesia yang multi-parti ini Kan kita tidak tahu Tikungan apa yang tiba-tiba mau diambil oleh partai politik Sanggup gak Jokowi mensecurekan semua tetap di rute itu Jangan-jangan di tengah jalan berbalik Pasaman demen OUD malah jadi menjatuhkan Jokowi misalnya Itu kan kayak si Tindak dia melakukan hal yang esensial Mas Ceng Anda sudah akhir lah Kami semua tahu kalau Anda termasuk orang yang menolak Sebentar sebentar kok saya tidak ditanya menolak apa enggak Itu kan pendapat akademik Tadi ditanya ilmu ya Pendapat akademik tadi Lanjut 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 Karena beliau sudah Menyatakan di depan publik berkali-kali Tapi kalau kita lihat-lihat sebetulnya Ancaman seriusnya apa sih Saya gak melihat ancaman serius penundaan itu Saya hanya kesel aja dibodoh-bodohin Sebagai warga negara Kenapa sih argumennya begitu gitu Tapi kalau kita mau melihat realitas politik di Indonesia Kayaknya bisa tuh Mungkin perspektif konstitusi ini ya Pertama Kenapa dulu misalnya secara historik Relatif mudah menunda pemilu Ada banyak sekali variabelnya Selain tadi pasti soal kuasa tentu saja ya Tapi yang pertama misalnya Dulu itu kita menggunakan Apa yang disebut dengan Supremasi institusi Ada MPR dulu Jadi kan Dulu pasal 1 undang-undang dasar kita Kedaulatan di tangan rakyat Dan dilakukan oleh MPR Ya kan Dan artinya sepanjang MPR menghendaki Dalam kasus misalnya penundaan pemilu Sepanjang MPR mengatakan iya Dan kemudian tinggal dieksekusi oleh pemerintah Mudah sekali Karena supremasinya institusi Sekarang kita bergeser menjadi supremasi konstitusi Sekarang pasal 1 kita itu Kedaulatan di tangan rakyat Dan dijalankan sepenuhnya Menurut undang-undang dasar Satu Yang kedua kalau kita ingat dulu Penyelenggara pemilu Itu sebenarnya pemerintah Tanggung jawab terbesar Pemilu itu ada di tangan pemerintah Ya Dengan undang-undang dasar Konstruksi undang-undang dasar sekarang Penanggung jawab pemilu itu ada di KPU Yang bersifat mandiri, independen Bahkan untuk menentukan Tahapan jadwal Pemilu itu dikasih ke KPU semua Walaupun ya dengan konsultasi ya Tapi konsultasinya kan tidak mengikat sebenarnya Konsultasi dengan pemerintah dan DPR Artinya apa? Dari dua perspektif itu secara historik Ya memang bisa terjadi Mungkin saja terjadi di masa lalu Tapi kalau di masa sekarang Tunggu dulu Yang menetapkan pemilu KPU Bukan pemerintah Yang kedua adalah Yang mengeksekusinya Tidak bisa lagi seenak MPR Lalu mengeluarkan misalnya TAP saja Sekarang MPR tidak punya TAP lah Kan MPR sudah dilarang mengeluarkan TAP Yang kedua Bukan lagi MPR harus dijalankan menurut undang-undang dasar Artinya apa? Kalau mau menunda pemilu Pasti harus mengubah undang-undang dasar Bahwa nanti kekuatan politik mencari cara tidak mengubah undang-undang dasar itu soal lain Ada, berarti ada cara dong? Ya kemungkinannya pasti ada Berarti harus konsultasi sama anda Kita bicarain dulu soal mengubah undang-undang dasar Kenapa mengubah undang-undang dasar itu wajib? Ya karena Pasal 22I mengatakan pemilu 5 tahun sekali Tidak cukup dengan perpu ya mas? Gak bisa dong Ini undang-undang dasar 5 tahun sekali Perpunya itu berpotensi melanggar undang-undang dasar Kalau misalnya menggunakan mekanisme yang berbeda Karena 5 tahun sekali Presiden masa jabatannya fix 5 tahun Semuanya 5 tahun Kalau skenario bahwa memperpanjang Menunda pemilu dan semua diperpanjang Itu kan banyak sekali Tidak hanya menyentuh presiden Menyentuh anggota DPR juga pasti disentuh Gak mungkin dong anggota DPR gak diperpanjang DPD pasti disentuh Kemala daerah juga Justru itu yang dibuat Beberapa orang makin yakin Karena semua kebagian Tapi pada saat yang sama Kalau mau dilakukan itu Berarti ada banyak sekali pasal Di dalam undang-undang dasar yang harus dipakati Oke Ya kan ada banyak pakar hukum tata negara Bisa jadi Yang kedua Kalau kita bicara soal konstitusi Saya termasuk penganut Yang tidak pernah melihat konstitusi sebagai norma semata Ada namanya Moral Moralitas Ada namanya virtue Nilai baik Ada namanya semangat Dan kalau misalnya bicara konstitusionalisme Konstitusionalisme itu Siapa deh pakai teorinya siapa Itu rata-rata selalu berbicara bahwa Konstitusi salah satu esensi dasarnya itu adalah Pembatasan kekuasaan Pembatasan itu kan dua term Pembatasan dari kemungkinan dia Menyakiti rakyat Sama pembatasan secara waktu Dan ini lebih spesifik lagi di dalam konsep presidensial Makanya tadi disebutkan Fixed term Fixed term itu membatasi presiden Supaya gak main-main dengan masa jabatan Kenapa presiden sangat penting untuk dibatasi Ini kan karena Hamilton sendiri kan Kita anggap Hamilton itu salah seorang penemu sistem presidensial Ya Yang bicara soal Ketika pertama kali nyusun Yang namanya sistem presidensial Dia kan udah bilang bahwa Presiden ini adalah raja sebenarnya Mirip raja dalam sistem monarki Cuma bedanya kita kasih batasan konstitusional Konstitusi yang membatasi Nah itu esensi dasar Satu yang kedua Ya itu kan cuma ditunda kan dibatasin juga Iya tapi maksud saya adalah Pembatasan dari kemungkinan Ya mempermainkan masa jabatan Kan Ya kalau gak ada argumennya gak mungkin mas Nah makanya yang kedua saya mau nyambung Yang saya mau nyambung yang kedua Konstitusi itu bukan sekedar norma Tetapi ada nilainya Maka kalau kita bicara menunda konstitusi Menunda pemilu Harus ada alasan objektif konstitusionalnya Jangan alasan dibuat-buat dong Objektif konstitusional itu dalam artian Dan dia bisa diperiksa secara rasional Bisa dinilai secara sosiologis Memiliki akar filosofis Dan dia bisa Dan dia punya Dasar yuridis Kalau kita bicara soal itu Nah kita periksa misalnya Kalau misalnya bicara soal Covid Mohon maaf Ini kayak bergerak berbeda nih Indonesia kan sekarang Naga-naganya kayak mau endemi nih Inggris sudah Inggris sudah Indonesia kayak mau endemi Hari ini kan PCR sudah gak usah Kalau mau keluar daerah Betul Orang mendarat dari luar negeri Tidak perlu lagi Tapi resiko Post-Covidnya yang Diomongin kan Bukan karena Covid Tapi misalnya itu Kalau misalnya alasan Covid Dan ingat waktu kita Sedang tinggi-tingginya Covid Toh kita melakukan pilkada Oke Pilkada itu saya mengatakan Pemilu lokal tapi rasa nasional Ya 237 Kabupaten Kota Negara Saya seumpama Pihak yang mendukung nih ya Ya negara masih punya duit waktu itu Satu Tapi kalo kita periksa lagi kalo duit Kalo duit itu kan logika anggaran Anggaran itu Kan sudah tertata Termasuk khususnya anggaran yang multi years Itu pasti udah tertata Persiapan untuk pemilu 2024 Kalo misalnya ditunda Persiapan untuk ini sudah ada semua Postnya udah siapin Sama kita periksa misalnya dengan pengeluaran negara Kita contoh IKN aja deh IKN itu Untuk ground breakingnya itu butuh sekitar 19 triliun Ground breaking Oke Tahapan pertamanya Itu kalo gak salah ya Tadi kalo gak salah ya Tadi kalo gak salah ya 110 ya 110 kalo gak salah 110-118 triliun Tahapan pertama Nah bandingkan dengan pemilu Yang KPU hanya minta sekitar 50-an Dan dulu tahun 2019 Itu hanya 20 26 kalo gak salah Ya total 30-an dengan lain-lain pengamanan Jadi Ya tapi itu baru pemilu presiden dan DPR Karena nanti kalo itu dieksekusi harus ada pemilu Kalau sekarang kira-kira 80-an Oh iya gede banget Permintaan KPU kan 50-an Tambah pengamanan segala macem itu Itu sudah dengan rentetan pemilu daerahnya Iya Iya Ya tetep gede ya Plus Kalo kita bilang plus Kita kan bicara soal Sangat mungkin Untuk Mengurangi Pemilu Oke Banyak sebenernya yang bisa dikurangi Ongkos ini Bisa menggerak ongkos misalnya Apa Apa namanya Kalo yang saksi Itu kan banyak banget yang sebenernya bisa diutak-atik Kalo kita mau pake logika itu Oke Nah Menurut saya Enggak lah Bahkan Indonesia kalo kita mau pake potret ekonomi Saya bukan ahli ekonomi Iya Kalo pemilu makin bergairah Indonesia dipuji soal pemulihan ekonominya Kok tiba-tiba khusus untuk pemilu kita gak punya duit gitu Kan malu banget gitu Indonesia itu meningkat ekonominya belakangan Bahkan sudah naik betul Indonesia termasuk Sudah plus gitu Dipuji di Asia Tenggara Terbaik di Asia Bahkan Menteri Keuangannya Pidato dimana-mana Untuk mengatakan kita pemulihan terbaik Lawang tiba-tiba Ketika pemilu Langsung bilang Kita gak punya duit Kayaknya gak make sense gitu lah Kalo potensi konfliknya gimana? Potensi konflik dalam makanya? Sosial Ya penyelenggaran pemilu Akan bikin keriuhan Sehingga membuat Tidak ada bedanya Kalau istilah Cahimin membuat Tidak ada bedanya pemilu 2024 dengan pemilu 2027 menurut saya Kalo misalnya soal ancaman Oke Karena potensinya juga sama kan Toh juga Jokowi gak bisa lagi mengajukan diri disitu Semuanya start dari zero juga Bahkan begini Misalnya Saya mengatakan Ada kondisi objektif yang mungkin bisa menundapannya Taruh lah misalnya Kita gak minta nih Wah Rusia dengan Ukraina gila-gilaan Tempurnya Perang dunia terjadi Indonesia kan sudah mendukung Ukraina tuh Rusia marah dilempar satu Apa nuklir kesini Kondisi Ada kondisi objektif Tapi tetap Harus diperhatikan di pasal 12 undang-undang dasar Yang bicara soal kondisi bahaya Keadaan bahaya Yang mengatakan Harus dinyatakan keadaan bahaya Pernyataan keadaan bahaya dilakukan oleh presiden Lalu kemudian syarat dan ketentuannya itu diatur lalui undang-undang Mas pake dekret bisa gak sih? Dekret ini Sebenarnya barang yang relatif haram sebenarnya Enggak pertanyaan saya kan clear Bisa gak pake dekret? Saya mengatakan dekret sudah tidak pernah bisa dipake Satu Kenapa? Karena dia tidak punya dalam susunan konstruksi hukum ketatanegaraan kita gak ada lagi Loh bukannya sistem presiden silah ada dekret? Enggak Kan kalo kita bicara soal sumber dari segala sumber hukum kan Pancasila Lalu kemudian ada undang-undang dasar, ada undang-undang dan sebagainya Dekret tidak memiliki posisi apa-apa disitu Satu Yang kedua adalah kalo kita belajar sejarah Salah satu, supaya orang tidak keliru ya Ketika dijatuhkan Gusdur Itu bukan karena bulogit Itu tapi karena dekretnya itu Dianggap sebagai melanggar undang-undang dasar Nah ini bedanya, kalo di zaman Gusdur Kekuatan yang pro Gusdur dengan yang anti Gusdur Banyakan yang anti Gusdur Enggak Tapi kalo sekarang kekuatan ada di Ini power ya maksud saya Itu berarti ilmu politik ya? Jangan nanya undang-undang ini Orang hukum nih Kalo kayak gitu di dekret terus gak ada yang bisa Kalo ilmu politik silahkan Silahkan tanya ke beliau gitu Tapi kalo secara konstruksi ketatanegaraan saya mengatakan bahwa Gusdur dijatuhkan karena menjatuhkan produk yang sama Dekret Iya tapi Presiden Soekarno bisa Karena dulu berbeda konstruksinya Dulu berbeda konstruksinya Oke, termasuk power? Dulu memang pada saat yang sama Dulu ya ada kondisi-kondisi objektif ya Jadi kayak misalnya Presiden sedang melawan Ya liberalisme dalam tanda kutip Ya karena Gusdur itu terinspirasi juga dengan Presiden Soekarno Persis dan itu menjadi alasan untuk menjatuhkan kan Artinya MPR pernah menggunakan logika bahwa Menjatuhkan karena tiba-tiba dia melakukan dekret Membekukan DPR dan lain-lain sebagainya Nah kalo logika itu dipakai sekarang Kita akan uji logika hukumnya Nah kalo logika politik soalan dia nih Soalan Mas Gapan Tapi kalo logika hukumnya harusnya bisa diuji dong Bagaimana konsistensi melihat posisi dekret Ya dalam konstruksi ketatanegaraan Dari sisi hukum ketatanegara Kalo Presiden Jokowi mengeluarkan dekret Apa risiko dia? Saya sih sebenarnya mengatakan Resiko terbesarnya ya Dia melakukan pelanggaran besar terhadap undang-undang dasar Dan kemungkinan di impic Kalo impic kan soalan politik ya Masuknya akhirnya nanti di DPR, DPD, dan MPR Tapi maksud saya adalah Dia melakukan penghinaan terhadap undang-undang dasar Kenapa? Karena undang-undang dasar tidak mengenalkan Artinya gak ada risiko politik Itu risikonya risiko etik Resiko hukumnya jelas Karena kalo kita bicara undang-undang dasar Yang dikenal itu sebenarnya kan di pasal 12 Lalu apa risiko-resiko ketatanegaraannya maksud saya Kalo Presiden keluarin dekret, tunda nih Dekret 59 Itu dikeluarkan Pak, dikeluarkan Soekarno Itu masih dalam konteks keadaan bahaya Masal 12 Undang-undang dasar dia pake logikanya Makanya begitu dia dekret Dia ubah ketentuan soal keadaan bahaya Dia keluarkan PNPS 59 Bulan November Jadi setelah dia dekret 5 Juli Dia keluarkan aturan baru soal keadaan bahaya Yang itu memang semacam menguatkan Konstruksi kemungkinan untuk menangani keadaan bahaya Dalam kaitan dengan geliat politik Jadi logika Pak Karno, logika Soekarno waktu itu Dia menggunakan dalam konteks pasal 12 Nah sekarang Saya gak tau nih Apakah Jokowi mau melakukan hal yang sama Dan berani melakukan hal yang sama Atau kemudian bagaimana konsistensi kita melihat konstruksi Penggunaan logika pasal 12 itu Di dalam ketika mengeluarkan dekret Nah karena sekarang dengan menggeser Menggeser sistem presidensil kita menjadi diatur lebih berdasarkan konstitusi Supremasinya diatur oleh konstitusi Itu membuat presiden Terikat dengan pasal 12 Ketentuan pasal 12 mengatakan apa Kalau dia mau menyatakan keadaan bahaya Dia menyatakan itu dengan Keputusan yang diatur dengan Mas Gavar Tadi udah mulai disinggung-singgung Ada gak kemungkinan presiden Jokowi mengeluarkan dekret? Sekarang ya Kecil kemungkinannya Kenapa? Saya yakin dia mengkalkulasi Risiko politik yang besar ya Bahwa dekret itu bukan pilihan yang populer Dan dia tidak cukup punya power Seperti yang dilakukan oleh 2 presiden dulu yang pernah Melakukan dekret Gusdur itu kan punya power Punya basis sosial besar Berani dia mengeluarkan dekret Soekarno apalagi gitu ya Dia simbol Negara ini gitu Simbol negara ini Dan peluangnya disediakan Jangan lupa Bung Karna itu Tidak keluar dari keinginan sendiri Ada Nasution di belakang dia Ya tapi dari hitung-hitungan Konsolidasi kekuatan politik Saya kira Jokowi lebih hebat dibanding Gusdur Cuma karakter Jokowi saya kira Dia pengennya Yang mengeluarkan itu gak dari tangan dia gitu loh Pengennya Satu ekosistem politik ya Yang kemudian memungkinkan Beliau untuk menunda pemilu Karena gini Kalau saya pelajari ya Isunya itu kan pergeserannya menarik ini Mas Uceng juga ya Kalau saya periksa lagi ini Isu-isu menjelang ke tunda pemilu Itu kan awalnya Jokowi tiga periode Terus Jokowi Bisa ikut pemilu lagi Karena tiga periode itu Ya ada diputuskan Terus kemudian dia Boleh ikut pemilu lagi Artinya boleh mengikuti Pemilu lagi gitu Nah kemudian bergeser ke tunda pemilu Artinya sebetulnya ini Satu kompromi politik di kepala para pendukung Jokowi Juga ini Karena ini yang paling memungkinkan Dan cara membangun isunya Saya kira juga menarik Karena dikeluarkan yang pertama oleh Orang-orang dari luar Kemudian para tokoh partai Dan mulai tokoh-tokoh ormas Gitu Termutakhir kan Gus Yakut ya yang bilang Ya ini Ide yang masuk akal Gus Yahya Sorry Gus Yahya Dan itu cukup mengagetkan Karena PBNU Sudah mengatakan seperti itu Artinya ya Saya tidak bilang ini soal keliru atau engga Tapi pola penggarapan isunya Itu menarik untuk dicermati Atau kita bisa melihat dengan cara berbeda Boleh Jokowi itu Sampai taraf tertentu Memainkan apa yang Soekarno dulu mainkan Yaitu Membuat pertikaian antara aktor-aktor politik lain Lalu Bung Karno turun sebagai wasit Oke Terutama yang dia mainkan itu adalah Angkatan Darat dengan PKI waktu itu Terus kalau PKI terlalu naik Angkatan Darat dinaikkan Sampai pada satu tahap dia tidak bisa mengendalikan Karena ada faktor lain yaitu Amerika Sehingga permainan dia wasit selesai Jokowi Kita lihat sejak awal itu Punya gelagat seperti itu ya Dalam arti Dibiarkanlah orang di sekitarnya berbuat salah Lalu dia menjadi korektor Dia mengoreksi Dia mengoreksi Dia adalah Cure terhadap persoalan Kalau di sekitarnya adalah menteri-menteri tidak benar Nanti dia mengoreksi Saya setuju Saya selalu menyimpan kecurigaan Semua ini dimainkan oleh Jokowi Agar di satu titik dia bisa Menampilkan diri sebagai resi Yang berpikir yang negarawan kayak saya Jangan mikir yang Napsu-napsu kuasa Saya setuju Karena pemilihan Menteri-menterinya adalah Menteri-menteri yang berpotensi untuk Ikut Pertarungan politik Kalau kita mau perspektif Mau pakai perspektif kultural ya Yang saya sendiri juga Mendebatnya karena spekulatif Tapi dia kan mirip Raja-Raja Jawa yang mengumpulkan Abdi Polo Widjo itu loh Orang-orang jelek yang tujuannya adalah menyerap energi buruk Lihat orang di sekitarnya Mas Saya tidak perlu menyebutnya Ada beberapa orang Orang-orang UGM disitu semua Tidak termasuk orang UGM yang saya inginkan Orang luar ini Orang luar Tapi ada loh Dibiarkan celemongan gitu ya Nanti Jokowi yang mengoreksi Jadi saya khawatir ya Kecanggihan berpikir kita gak masuk ke situ sebenarnya Jangan-jangan memang tidak ada rencana besar apa-apa Ini rencana untuk menciptakan tangan yang bersih Di ujung segala urusan Setelah semua orang dibiarkan Mabok dulu kek Apa ribut-ribut dulu Lalu dia akan datang mengatakan Apa sih mabok-mabok gak jelas ribut-ribut gak jelas gitu Ada loh kemungkinan itu Tapi masa sih kayak gitu mas Kayaknya enggak Kalau cuma kayak gitu kok terlalu sederhana ya Loh jangan-jangan Kita aja yang merumitkan gitu Karena tuh abatannya Sebelum nanti saya dikira mendukung penundaan ini Gara-gara tadi berbicara soal Tadi kan sikap akademik Oh iya Anda tidak mendukung penundaan Tapi memberikan legitimasi Bukan Saya mengatakan bahwa secara teoretik bisa Tapi saya juga tidak Saya menolaknya begitu Nah sebelum dianggap mendukung Oleh penonton dianggap mendukung Apa namanya Penundaan Saya kira Perlu kita sampaikan bahwa Tadi kan baru rasionalitas teoretiknya Rasionalitas konstitusialnya kan sudah menutup semua Secara sosiologis dan power politik Secara konseptual bisa Tapi kan enggak begini Secara dari segi power Tadi saya bicara soal power dan Apa namanya negosiasinya Dulu negosiasi power di awal ya Kalau kita pakai contoh Soekarno Bagaimana dia bisa mengutaati negara dengan gampang Itu karena hal-hal besar yang dinegosiasikan Currency-nya itu hal besar Beberapa saat sebelum dekret Ini kalau kita kembali ke dekret lagi tadi Itu ada potensi kemenangan ideologi Islam terhadap Pancasila Di konstituante Wah itu yang jenggotnya mulai panas itu banyak Banyak sekali yang kuatir kalau Islam yang jadi dasar negara Itu hampir loh Natsir sangat kuat Mau voting tahun-tahun 57 Kemudian ditunda-tunda terus tunda-tunda Sampai Soekarno mengatakan konstituante gagal Peneliti semua mengatakan Enggak ada gejala konstituante gagal Digagalkan Konstituante itu pasti berhasil Cuma kalau berhasil Islam yang dasar negara kan Soekarno enggak suka Natsir yang punya kepentingan lain Dia tidak suka Apa namanya TNI hanya menjadi alat yang mati Alat yang pasif sorry ya dari negara Kita ingat dulu tahun-tahun 58 itu ada pidato yang terkenal dia Yang disebut sebagai jalan tengah TNI Yang kemudian jadi Dwi Fungsi Abri Jadi Karansi yang dibahas oleh Soekarno dengan Nasution Itu adalah karansi besar ideologi posisi negara Nah sekarang karansi yang dibicarakan Jokowi dengan partai-partai pendukung Itu kecil-kecil Yaitu barang-barang material yang pragmatis Alokasi proyek posisi Bukan ideologi Saya tidak yakin pertukaran powernya akan memungkinkan Jokowi punya nyali itu Jadi Kalau tadi saya menggambarkan secara teoretik oke Tapi juga ada kemustahilan secara praktis ya Karena peluang-peluang dia untuk melakukan langkah besar itu Nyaris tidak ada Sehingga akhirnya yang saya curigai ini adalah Kompleksifikasi berlebihan yang ada di benak kita aja Jangan-jangan yang dibayangkan Jokowi jauh lebih sederhana dari itu Anda juga merasa Pak Jokowi tidak berkepentingan dengan isu penundaan Saya mau ngutip tulisan mojok Yang mengatakan bahwa kalau Jokowi berkata sesuatu Lihatlah sebaliknya Agus Mulyadi Jadi kalau marah Pak Jokowi Iya dan itu selalu muncul di timeline Agus Mulyadi terus tuh Biar nanti dia yang menghadapi Pak Jokowi Maksud saya begini Yang pertama kalau kita lihat Tapi saya suka Ya ingat betul soal The Crit ya Karena memang Itu salah satu alasan saya kenapa Waktu itu saya jadi juri dan memilih disertasi Adnan Buyung Rasution itu Menjadi disertasi terbaik Waktu mendapatkan gelar Muhammad Yamin Constitution Award Saya waktu itu jadi yang soal konstitusi Aspirasi pemerintahan konstitusi Persis, itu disertasi dia yang kemudian dimukukan Karena dia menceritakan secara cukup detail Soal konstituante itu bukan gagal tapi digagal Nah yang menarik begini Kalau kita bicara Jokowi ya Saya tidak tahu ya Kalau kita tarik ke motif walaupun ini mungkin politik Tapi kalau motifnya melakukan itu Sereceh Yang dibayangkan oleh Mas Gavar Receh banget Tapi kan dia mempertaruhkan ongkos sosialnya ketinggian Ongkos sosialnya maksudnya ketinggian Orang ribut, orang ini Atau jangan-jangan memang Tapi udah ribut kayak gini Pak Jokowi gak ngomong juga Nah kita gak tahu ya Kapan waktu tepatnya untuk dia Kalau memang mau pakai logikanya Mas Gavar Tapi yang kedua Kalau menurut catatannya yang kita Kita kan baca ya dari Tempo Tempo itu jelas loh Mengutus orang yang gak sembarangan Persis Jadi menunjukkan bahwa Itikat itu dibangun oleh Pak Jokowi sendiri Termasuk lobi-lobi ke partai Kita membayangkan begini Orang kayak Erlangga itu mana mau Lawang dia sudah kampanye kok Udah korban duit kok Udah siap paketnya Bahkan konon sudah siap menyampaikan Sama siapa dia akan berpasangan Tiba-tiba dikatakan bahwa menunda Tapi mungkin dia butuh waktu karena gak naik-naik Butuh waktu 2 tahun lagi Atau misalnya kayak Karena gak naik-naik ya Mungkin butuh waktu 2 tahun lagi Tapi Muhammad Dia punya pasangan Misalnya di Sulawesi Selatan Itu udah penuh dengan Amran Sulaiman Kalau Pak Amran kan dijodohin ke semua orang Maksud saya adalah Maksud saya adalah Saya gak terlalu yakin Kalau itu kehendak pribadi partai Saya gak terlalu yakin Bisa jadi memang benar laporan Tempo Atau dugaan berapa teman-teman Soal adanya dorongan Ada upaya Ancaman misalnya Mengirimkan orang-orang tertentu Untuk menjelaskan dan kemudian meminta itu Nah kalau di titik itu Saya pikir Ya kalau Jokowi mencoba Mengorbankan begitu banyak hal Demi alasan recehnya itu tadi Itu agak Menurut saya agak Agak kebangetan lah Agak kebangetan gitu Terlalu berisiko lah main-main kayak gitu Dan yang ketiga Tapi sering terjadi loh itu Betul Saya mengamini itu ya dalam beberapa kasus saya mengamini Tapi yang ketiga Saya selalu mengatakan Kenapa ongkos sosialnya kegedean Karena bermain-main dengan masa jabatan Itu salah satu ciri negara tidak demokratis sebenarnya Tidak ada negara demokratis yang bermain-main dengan masa jabatan Indonesia yang lagi tidak demokratis Menurut semua asetmen lagi turun Makanya Apakah Jokowi Apakah berarti Jokowi Ingin menyatakan bahwa kita tidak demokratis Jadi bermain-main dengan masa jabatan Coba lihat Tertermism itu adanya di negara-negara Afrika subsahara Atau kalau misalnya Kalau baca-baca teori soal autocratic legalism Konstitusional Autoritarian Itu adanya di negara-negara Venezuela Negara seperti Rusia Atau kayak Turki Tulisan-tulisan yang jurnal yang begitu banyak menceritakan itu Negara-negara yang jauh dari kesan demokratis Nah apakah Jokowi mau bertarung dengan mengatakan Kami kembali ke square yang lebih tidak demokratis Dan itu kan bisa berimplikasi sama investasi Bisa berinvestasi, bisa berinflasi, banyak itu Meskipun ya Kalau saya boleh masuk disitu Mas Sebenarnya Bahwa Indonesia tidak demokratis Itu Jokowi tidak mengklaim pun Semua asesmen mengatakan Indonesia tidak demokratis Satu survei ekonomis yang terkini itu mengatakan Kita masuk dalam kategori Demokrasi Walaupun naik dikit ya Naik dikit dari tahun lalu Tapi itu pun katanya naiknya gara-gara putusan MK Bukan karena pemerintah Karena ada faktor yang menguntungkan Jadi Float demokrasi kita ini Demokrasi yang salah Yang ada masalah Belum lagi kalau kita lihat dari sudut pandang lain Religious freedom yang rendah Ini makin lama Kalau dilihat warna-warna di Indonesia Kalau diarsir Indonesia itu makin pekat warnanya Sebagai Apa Negara yang menunjukkan Religious freedom yang makin Terbatas Jadi Bahwa Indonesia tidak demokratis Itu sebenarnya Jangan-jangan benar ya Perilaku Jokowi itu sudah sejalan dengan Dengan survei-survei itu Apa namanya Menuju ke demokrasi yang makin Karena gejalanya di pilkada kemarin kuat Dan itu sudah terasa sejak tahun 2015 Sejak judicial review soal kerabat segala macam Itu kan Membenarkan lagi Apa-apa yang dulu kita tidak benarkan Yaitu kerabat dekat pejabat Ikut mencalonkan diri Dan Jokowi tidak nampak punya Keberatan terhadap itu Anaknya menantunya Masuk itu Dimungkinkan tidak ada yang salah secara Secara undang-undang ya Tidak ada yang salah karena itu sudah diubah Dibolehkan Tapi kan kita bicara soal Etik Ya Kalau bicara soal etik kita Seharusnya tidak bisa Etik dan omongan Saya ingat tulisannya Haridwi Payana soal itu Neo-feudalisme Tulisan siapa? Haridwi Payana Tapi tulisan lama Ya tulisan lama Sebelum ini Memang makanya kalau kita bikin penelitian ilmiah Salah satu alasan kenapa harus ada tahun Itu pentingnya penelitian ilmiah Makanya Zainal Arifin Mohtar 2021 Oke Bisa jadi berubah Karena konteks luar Siapa yang bisa tidak Yamin Tidak berubah Minimal bacaan kita nambah kan berubah Lagi Bisa berubah Siapa aja bisa berubah Iya Tapi poin saya begitu Mas Pututnya Bahwa Jangan-jangan ini konsekuensi saja dari kemunduran demokrasi Sehingga dia tidak ragu-ragu untuk memainkan isu itu Jangan lupa Jokowi itu Suka dengan big data loh Langkah-langkah dia itu Kita tahu sering didasarkan pada big data Sehingga Yang dia lakukan selalu nampak patut di depan publik Yang sederhana aja Sepatu nih kayak sampean ini ya Hitam Pakai lilis putih Gak wangun dulu itu kan ya Orang pakai celana bahan Pakai sepatu kes gitu Tapi Jokowi pakai dan nampak patut itu Sangat boleh jadi itu bagian dari Analisis big data ya Itu loh yang disukai orang Karena setahu saya Cara Jokowi mampir dimana Naik apa kemana Itu sangat didasarkan pada Kalkulasi big data itu Sehingga sekali lagi Langkah-langkah harian dia itu patut Nah jangan-jangan yang sekarang pun itu Bagian dari mematut diri Di hadapan selera publik yang memang makin tidak demokratis Bisa gak kita tambah bobotnya misalnya Dengan orang Jawa ini kan Soal harga diri penting Harga diri politik Jokowi merasa Kalo dia berhenti legasi politik Bukan orang Jawa dua-duanya Berasa tidak pasti Legasi politiknya belum Tuntas nih Gak bisa ninggalin apa-apa gitu Bandara Kartajati Kereta Cepat Tol Sumatera Nanti IKN Ini belum jadi apa Saya kurang setuju soal itu Tapi kalo saya katakan ini Tidak bermaksud membela dia ya Ya silahkan Infrastruktur Ya membela juga gak apa-apa Infrastruktur di Beberapa tempat kan Membaik dengan kepada Yang mudik Tapi kan memang infrastruktur itu Kelanjutan dari Apa yang dulu dikerjakan oleh Pak SBY Misalnya yang Jawa ini ya Artinya mudah bagi Jokowi Untuk mengklaim Saya lah yang melakukan Kalo cuma itu Kalo cuma soal legacy Karena Memang keterasa kok Keliatan Apa Hasilnya Ternyata disitu aja udah selesai Ya publik akan Artinya Jokowi sebenernya Dianggap Berprestasi lah Ya ya Gak perlu ragu-ragu Secara objektif ya Meskipun harganya apa Untuk prestasi itu kan Pembicaraan lain ya Tapi keliatan ada Infrastruktur segala macem Jadi kalo kita Menghitung legacy Sebenernya dia punya Saya gak tau lagi ya Apa legacy dengan menunda pemilu ini Yang dia cari Ya untuk Memperpanjang waktu Untuk menyelesaikan Beberapa Infrastruktur yang pengen Beliau selesaikan Bisa jadi Jadi gimana Gak tau nih saya 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 suka dengan catatannya mas Gaffer tadi Bahwa Kebiasaan dia Untuk Meminjam Orang gitu Jadi Ya Nabok Kita-kira Ngilih tangan gitu Ngilih tangan Jadi Lumayan lah Jadi Kebiasaan itu Menurut saya Bisa jadi dilakukan Untuk pemilu Saya belum ceritakan Kalo Dia sebenernya bisa Mencuci tangan Lalu kemudian pemilu bisa ditunda Nah Ini pentingnya gimana nih Misalnya Kalu KPU Yang menyatakan Tidak bisa melakukan pemilu 14 Februari Kalo KPU yang menyerah Kauan KPU gak akan menyerah itu Kalo kita lihat konstruksi KPU Sangat pemerintah sekarang Betul KPU dan Bawaslu Pemilihan yang sekarang Ini adalah pemilihan yang paling tidak demokratis Silahkan Catatan Perludam Dan teman-teman sekalian Pemilihan KPU dan Bawaslu sekarang Ini adalah pemilihan yang paling tidak demokratis Anda bisa bayangkan Dua hari sebelum pemilihan Namanya sudah ada keluar Dan benar semua Dua hari sebelum fit and proper test Ada pemilihan di DPR Namanya sudah keluar Nama-nama yang disaring di pemerintah pun Rata-rata sudah tahu semua belakangan sebelum Bahkan Panselnya Empat orang pemerintah Dan itu Banyak sekali catatan waktu itu Orang sudah kasih catatan Tapi kemudian Tidak di Tidak diindahkan Termasuk oleh panselnya sendiri Nah jadi kalo itu terjadi Memang Akan ada sedikit komplikasi Kalo itu terjadi berarti Jokowi dengernya dari Iya Berarti para pendukung Jokowi harus segera Menelpon Masa Ceng Enggak Saya ingin bayangkan bahwa Ada kondisi yang memang kadang-kadang Tapi bener juga Ya panitianya gak siap Panitianya gak siap Dan kita stuck gitu Mau ngapain gitu Panitianya misalnya menyerah Saya give up gitu Gak bisa gua Gak bisa mengatakan pilkada pemilu Di tanggal 14 Februari Kita minta tunda misalnya ke Udah itu udah Dengan sendirinya undang-undang dasar akan berubah Semua akan berubah tuh Nah Itu menarik Makanya yang harusnya kita tagih Komitmen negara nih Coba saya tanya nih KPU Gimana Kita harusnya tagih komitmen negara Mumpung belum dilantik ini KPU nya yang baru Tanggal 10 ya April ya 10 April ya 10 April ya 10 April iya Dan begitu dilantik Mungkin digerilya sedikit Dimatangkan ya kan Terus konferensi pers Gak mungkin nih Kalo pemilu Nah cuman memang harus kita lihat Apalagi yang menentukan pemilu Menjadi 14 Februari itu kan KPU sebelumnya Iya KPU sebelumnya Jadi KPU yang sekarang bisa bilang Lu hitung-hitungannya gak sama Dengan hitung-hitungan kita kan Dan itu menurut saya berbahaya sebenarnya Makanya komitmen Saya mengatakan komitmen demokratis Itu penting Tuh mas Sudah dapat argumen lagi nih Gak 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 Kayaknya kita nyari-nyari terus dari tadi ya Karena rasanya Ya harus diakui bahwa gerilya politik untuk menunda pemilu itu besar Makanya harus diingatkan Saya mengatakan ini tagihan buat KPU Serius dong Waktu masih ada 20 starnya 20 bulan itu kan masih bulan Juli Sorry rekan dan guru anda ya Pak Mahfud MD Setelah didesak banyak jurnalis pun Tidak ada pembicaraan di pemerintah Cuman kayak gitu Belum Spesifik ngomongnya Ya karena waktu dibicarakan itu Pak Mahfud gak diajak Sesederhana itu Mungkin orang paling bingung sekarang ya Pak Mahfud Ya Pak Mahfud memang Saya lihat dalam beberapa hal ya Tidak 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 mendapatkan Lengkap Menurut saya ya Saya mengatakan begini Salah satu problem negara ini Dan mungkin harus kita bicarakan Iya Karena saya melihat Data itu Gak ada lagi data pembanding sekarang Jadi data itu biasanya data negara Dan mungkin dimonopoli oleh Intelijen Itu data negara itu kan Dulu paling tidak di zaman SBI SBI membangun yang namanya UKP 4 Iya UKP 4 itu ditaruh seorang teknokrat yang sangat menghargai data Dan data dikelola dengan sangat baik oleh Kutor Dan dia menjadi data pembanding Pemerintah untuk melihat bagaimana sih sebenarnya yang terjadi di masyarakat Tidak sekedar untuk melihat data-data dari intelijen Sekarang Saya gak tahu itu Tapi rasanya pemerintah tidak punya data yang cukup Dan itu pun terjadi sebenarnya di Pak Mahfud Beberapa pernyataan Pak Mahfud itu kan Kayak mengulang saja Apa yang dinyatakan oleh intelijen Misalnya di kasus Wadas misalnya Dia mengatakan tidak ada keributan Iya betul Nyatanya Laporan Komnasium menyatakan ada Walaupun sangat disayangkan Pak Mahfud kan ya juga bisa browsing Bisa lihat medsos Nah ini saya bilang secara ketatanegaraan Memang Pak Mahfud punya kelemahan sebagai Menko Kalau kita lihat Menko itu sebenarnya Kan Dasarnya sebenarnya kan tidak ada dalam sistem presidensi Menko-Menkoan kan Sebenarnya satu Yang kedua Pak Mahfud itu Menko Tapi pengurus dasarnya disitu Itu kan sebenarnya titipannya Jadi pejabat-pejabat senior di Kemenko Polhukam Itu kan ex officio dari TNI Angkatan Darat Dari TNI Angkatan Laut Jadi dia tidak punya ruang yang cukup untuk menyediakan analis Menyediakan perangkat yang cukup Saya membayangkan seharusnya peran-peran ini seharusnya diambil oleh presiden Secara langsung Gitu ya Membangun Membangun data Tapi presiden kelihatannya juga Percaya Percaya dengan data tugal itu Jadi ya Berat kita untuk mendapatkan Saya terus terang gak terpikir ya Dari sampai tadi bahwa KPU mungkin menyerah ya Nah ini sekali lagi idenya Mas Ceng loh Jadi kalau nanti teman-teman Ampun saya harus menyatakan ampun Bukan begitu Mas Puto Tapi mas akal Kalau itu dimungkinkan Saya gak tau nanti harus cek lagi Karena mendadak Muncul gagasan itu Artinya yang harus kita kawal justru KPU agar tidak div up Jadi gerakannya Itu kayak 17an Mas Kalau panitianya angkat tangan ya gimana Panitianya jangan nyerah gitu ya Artinya mari kita bikin gerakan Karena ruangnya masih panjang nih Persiapan pemilu kan 20 bulan Sebelum Pemilu Berarti 14 Februari 20 bulannya berarti jatuhnya sekitar bulan Juli Bulan Juli di tahun depan Kick off Pemilu itu kan kick offnya di bulan Juli Juli tapi 2023 Mas Enggak 2022 20 bulan Kalau tahapannya sudah mulai dari 2022 Juli 2022 itu udah mulai Oh ini pendaftaran ya Administratif partai ya Iya Semua Tahapan-tahapan itu akan dimulai disitu Nah maksud saya Tagihan kepada KPU Harusnya kita dorong Siap Itu saya bilang Komitmen demokrasi itu harus dijalankan Saya sih ragu dengan kemungkinan itu ya Tapi penting saya kira Ragu dengan kemungkinan apa? KPU akan give up Begitu ya karena Dia akan dikutuk seluruhnya Banyak banget yang marah Kenapa tidak? Satu dia harus punya bukti ya Bahwa dia tidak sanggup Dana harus dia katakan tidak ada Sistem Sistem tidak mendukung itu panjang urusannya Sekarang pengawasan sangat-sangat kuat begitu Kalaupun sampai melakukan itu Artinya dia punya dorongan besar Tapi Tapi kalau di kampung-kampung bisa itu Mas Panitia 17 Akustus Kampung Poin saya Meskipun saya ragu dengan opsi itu Tapi Tapi mungkin Tapi mungkin Nah kemudian yang kita perlukan kan adalah Mencegah Mencegah itu Sebentar saya potong Mas Uceng bukan hanya bilang soal kapasitas Tetapi dari prosesnya Ada indikasi yang memungkinkan itu Karena KPU dan Bawaslu memang Dalam tanah kutip tidak begitu demokratis Dan yang lain sebagainya gitu Ada indikasi seperti itu Tapi kalau itu kan tidak baru Mas Sebenarnya intervensi kepentingan politik ke KPU Bawaslu Selalu ada Terutama lewat fit and proper test Cuma sekarang memang Kentara sekali Sejak pansel pun Sudah Sudah Clear itu Pansel yang membuat saya Ikut menerima ucapan selamat Karena Begitu disebut Abdul Ghafar Langsung Orang-orang nelpon Padahal belakangnya beda Anyway Kalau soal Tidak Intervensi tinggi Dari dulu itu Cuma menurut saya Menarik kita Untuk mengawalnya Mengawal agar KPU tidak main-main Dengan opsi itu Oke Kalau perlu nanti begitu Dilantik kita temukan Ini kan teman-teman kita semua itu Tanyain Berarti teman-teman anda ini Nah itu kenapa Kemudian Saya setuju dengan gelakan Menolak rundaan pemilu Jadi harus ada komitmen kita nih Untuk mengingatkan Bukan cuma Mantengin presidennya kan Mantengin MPRnya gitu Mantengin misalnya Lu jangan macam-macam Ubah undang-undang dasar Tapi subsistem lainnya Tidak harus dilindungi Tapi memang Jujur saya agak Ternyuh mas Ketika Di salah satu televisi Mas Nusron Wahid bilang Kalau saya sih Semeng-semeng aja di tim Pasti Tulisan Tulisan Dia bilang karena Ya karena saya Gak perlu kampanye lagi Wah saya pikir ini Ini yang politik Gak ada virtue Tulisan Tulisan Itu Sangat tidak layak Diungkapkan ke publik Walaupun Batinnya ngomong gitu Mestinya Itu mencederai Mencederai Tulisan Apa Tulisan Dahlan Iskan Menurut saya itu Menarik sekali Ketika dia menjelaskan Skenario itu Skenario itu Skenario yang paling Menggiurkan Bagi semua pelaku politik Memang Terakhir ini Mas Sudah hampir 1 jam Ini penting Amandemin Undang-Undang Dasar Ini tampaknya Disetujui oleh Semua partai Dengan agenda Masing-masing partai Yang beda-beda Dari kacamata Hukum Tata Negara Gimana? Dan nanti saya akan Closing Saya sih gak ada masalah Menghubungi Undang-Undang Dasar Sepanjang ada Empat pertanyaan Yang pertama Timing Kita kan belajar Belajar ilmu politik Hukum Tata Negara itu Perubahan Undang-Undang Dasar itu Selalu ada timingnya Harus ada momentumnya Apa? Sekarang momentum Rasional Konstitusional Yang menyebabkan Terjadinya perubahan Kita bikin Undang-Undang Dasar RIS Undang-Undang Dasar RIS Haluan Negara Haluan Negara kan Kalau Haluan Negara Sudah kita tolak Tidak cocok dengan Sistem Presidensial Bagi saya Anda sebagai Hukum Tata Negara Tapi partai-partai Menginginkan ada Semacam GBHN baru Tapi kan ngaco Bagaimana kemudian Misalnya Kalau Presiden tidak menjalankan GBHN Presiden bisa dijatuhkan oleh MPR atau enggak? Nah itu dia Kalau kita bilang boleh Selamat datang Parlementor Padahal Waktu merubah Undang-Undang Dasar Kita mengatakan bahwa Memperkuat Sistem Presidensial Kan gitu-gitu tuh Jadi komplikasi-komplikasi Apa substansi yang mau diubah? Kalau misalnya Memperkuat DPD Saya setuju Memang DPD diatahnya Oh berarti dapat pintu dong Ini Mas Hucing sudah setuju Mengubah DPD Kalau mengubah DPD saya setuju DPD itu Artinya boleh dong Kemudian amandemen dengan Salah seorang Indonesia Australia Mengatakan DPD Indonesia Itu paling aneh di belahan dunia Tidak ditemukan di belahan dunia manapun Dan paling lemah Kombinasi unik Antara high legitimacy dengan very low authority Jadi otoritasnya sangat rendah Tapi legitimasinya sangat tinggi Betul How to become member of DPD Kan susah sekali Tapi maksud saya yang setuju nih Kalau misalnya Amandemen Undang-Undang Dasarnya Untuk memperkuat DPD Kalau amandemen mau mengubah itu Memperbaiki legislasi misalnya Saya setuju Legislasi kita kan Legislasi parlementor Oke Dimana ada legislasi dalam sistem Presidensial Presiden ikut terlibat membahas Dan menyetujui Undang-Undang Gak ada Selalu hanya pengusulan Dan di ujungnya dia veto Gak ada negara-negara Menggunakan sistem Presidensial ya Presiden ikut Membahas Menyetujui Sudah membahas Menyetujui Boleh tidak tanda tangan pula Boleh tidak tanda tangan Tapi Tidak tanda tangannya pun Dibikin malu-malu 30 hari tidak tanda tangan Tetap jadi Undang-Undang Ya Ini kasarnya saya bilang begini Janji nikah sama pasangan Ya kan Sudah dibahas bersama Disetujui bersama Begitu suruh tanda tangan surat nikah Gak mau Kemen siri lah Gak mau Itu yang kedua Yang ketiga adalah Pertanyaan soal Ini demi kepentingan siapa sebenarnya Kementerian partai-partai Nah Kalau kepentingan partai Itu tentu menyalahi Konstruksi Undang-Undang Dasar Yang kita bayangkan Konstitusi itu Ya salah satu Esensinya adalah Keinginan konstituen Yang dikonstitutkan sebenarnya Keinginan publik Yang dikonstitutkan Yang diatur Kalau hanya sekedar kepentingan publik Kan Menjadi berbahaya Kalau kepentingan elit politik Kan menjadi berbahaya Oke Itu nanti akan jadi Catatan-catatan bahwa Indonesia Autocratic legalism Indonesia adalah Konstitusional otokratik Otoritarian berbarut Berbarut perubahan konstitusi Dan lain-lain sebagainya Nah dan yang tidak kalah Pentingnya adalah Bagaimana Peran publik Partisipasi publik Ini yang keempat nih Ini yang keempat Partisipasi publik Kalau kita baca disertasinya Denny Rayana itu kan Dia bilang bahwa Undang-Undang Dasar 99 sampai 2002 Itu Membuat Indonesia Menjadi sedikit Lebih demokratis Menjadi lebih demokratis Tetapi dibuat secara Sangat tidak demokratis Proses perubahannya Prosesnya Tidak demokratis Tapi Tidak ada Konsultasi publik ya Tidak ada Pelibatan publik Paling tidak Kalau dibandingkan dengan Thailand Thailand itu mas Waktu merubah Undang-Undang Dasar Dia Menerjemahkan Kedalam bahasa-bahasa daerah Rancangan Undang-Undang Dasarnya loh Bukan Undang-Undang Dasar sudah jadi Itu diterjemahkan dalam bahasa daerah Itu dibagi semuanya Dan dicetak Kalau tidak salah Saya ingat saya Sepertiga dari jumlah Itu tahun berapa tuh? Sembilan berapa tuh? Thailand Sembilan tujuh ya? Sembilan tujuh Kalau sekarang lebih murah Indonesia Harusnya Bisa kan Karena kan bisa PDF Sebarin lewat BABA Sepertiga dari jumlah penduduk Jadi dicetak itu Sepertiga jumlah penduduk Dibagi Itu baru rancangan Undang-Undang Dasar Untuk mendapatkan masukan Dia buka line telepon lebih seratus Orang bisa ngasih masukan Nah itu yang membuat Denny kenapa? Menyimpulkan bahwa Ya perubahan Undang-Undang Dasar kita Walaupun secara tidak demokratis Memang tidak demokratis Tapi melahirkan Undang-Undang yang sedikit Yang lebih demokratis Saya ulangi ya Berarti Mas Hoceng Untuk perubahan Undang-Undang Dasar Amandemen Undang-Undang Dasar setuju? Sepanjang empat pertanyaan itu dijawab Timingnya apa? Kepentingan publik kah? Atau kepentingan politik kah? Lalu kemudian Partisipasi publik adakah? Mereka semuanya berperan Sehingga menyimpulkan atau tidak Kalau kita misalnya lihat indikator Mengatakan perpanjangan itu gak diperlukan Iya Ini amandemen Ini agak lain kan? Dan yang terakhir soal Itu tadi yang saya bilang Oke Nah Dari sisi politik sekarang Terakhir Karena amandemen kan dipelajari Di ilmu politik kita kan? Sebenarnya kalau amandemen Konstitusi kita Itu bukan saja boleh menurut saya Tapi dibutuhkan 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 Karena begini Ya Ada persoalan sistem di kita Kita ini sistem presidensial Tapi masih menyerap banyak sekali Logik parlementer Dan ini mengganggu Kita ini kesatuan Tapi menyerap banyak sekali Logik negara federal Ini yang belum tuntas di itu Jadi amandemen 1-4 Memang memperbaiki banyak sekali mekanisme Tapi substansinya gak hilang Misalnya nih ya Ini contoh kasus nih Kemarin DPR mengusir siapa Karena terlambat beberapa kali dirut Ya Krakatau Steel Ya misalnya itu ya Salah-satunya Itu salah Tapi yang lebih salah lagi DPR Manggil dirutnya Krakatau Steel gitu ya Karena Tidak perlu Itu urusannya dengan presiden Dengan eksekusi Kekuasaan Tapi kan dibenarkan itu Undang-undang MD3 apa istilahnya sekarang Itu membolehkan Dan itu berpayu kepada Karena pengawasan Jalannya undang-undang Karena pengawasan Dan Dia boleh memanggil menteri Boleh memanggil siapapun Apa Memanggil orang Itu ya Sapuna Sapuna Bacanya itu Itu diberikan Dan itu tidak ideal dalam sistem presidensial Harusnya DPR berurusan dengan presiden Dia tidak berurusan dengan menteri-menteri Itu yang membuat Ya tapi memanggil presiden kan beras Dimana-mana kan gitu biasanya ya Jadi sebenarnya di sisi itu ada kebutuhan untuk mengamandemen Amandemen kelima diperlukan Belum lagi urusan campur-campurnya antara logik federal dengan Dengan Kesatuan Termasuk contoh DPD sebenarnya DPD itu kan diperlukan terutama Kalau kita punya unit-unit politik yang Yang relatif independen sebagai sebuah state Dan kemudian butuh wakil di tingkat nasional Kita kan tidak ini negara kesatuan Oke Sebenarnya disitu Itu ada keperluan untuk mempertegas ini Kita butuh DPD apa enggak gitu ya Kalau Esensinya di negara kesatuan tidak terlalu butuh Tapi kalau memang kita mengakui ada persoalan karakter bangsa yang khusus Maka DPD memerlukan power yang lebih besar Begitu kira-kira Karena itu dari segi ini amandemen diperlukan Cuma melihat situasi politiknya jelas-jelas tidak bisa sekarang Karena kalau sekarang dilakukan Itu penumpang bebasnya terlalu banyak Sudah pasti yang akan numpang itu Maksud Anda Penumpang bebas bukan penumpang gelap Iya penumpang gelap Saya bilang apa tadi Kenapa memilih kata penumpang bebas itu Saya lagi pikir Terjemahan free rider Terakhir banget Selanjutnya apakah NKRI itu harga mati Atau ada alternatif lain NKRI dead price gitu ya Gak ada diskors Karena kan sejarah kita sebenernya ada sejarah-sejarah diskors yang menarik Udah nyambung ya Kita bahas aja sekarang Jangan sekarang nanti terlalu senang ya Waktu juga ya Karena menurut saya itu menarik untuk kita bicarakan ulang Karena seolah-olah istilah NKRI harga mati ya bener-bener harga mati Seolah itu sebelumnya tidak ada sejarahnya Dan tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain Gitu Mas Gavar terima kasih Terima kasih juga Pak Jokowi dibantu mencari celah Sebenarnya skenario itu mereka udah tahu Skenario itu udah mereka bocoran tadi Oke teman-teman Senang sekali saya bisa ngobrol dengan dua pakar disini Karena dari sisi politik dan dari sisi tata negara Dan kami berharap obrolan ini bisa terjadi ya minimal dua bulan sekali lah Untuk membicarakan isu-isu yang lebih mendalam gitu ya Kayak yang kita obrolkan kali ini Dan tema kedepan itu apakah benar NKRI harus harga mati Karena ada alternatif-alternatif lain yang bisa kita sodorkan kepada publik Agar lebih bijak untuk melihat isu-isu yang seolah-olah itu di ucapkan dengan sloganistis gitu Terima kasih Terima kasih Mas Gavar terima kasih Terima kasih Sampai ketemu dengan tamu-tamu saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih